Hai guys ketemu lagi di podcast lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa Pada video kali ini saya akan berbagi khususnya tentang jumlah penduduk Indonesia yang luar biasa Ternyata guys pada tahun 2020 telah dilakukan sensus penduduk Indonesia Dan ternyata guys jumlahnya bengka enggak karuan Selama 10 tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2020 penduduk Indonesia bertambah 32 juta manusia Luar biasa sekali Bisa dibandingkan itu kalau dengan misalkan dengan negara tetangga kita Singapura penduduknya kurang lebih 6 juta Jadi kita tambahnya bisa dikatakan kalau 10 tahun 32 juta berarti setahun kurang lebih 3,2 juta Atau setiap 2 tahun sekali jumlah penduduk Indonesia tambahnya sebanyak penduduk Singapura Jadi ini luar biasa guys dan ini menjadi tantangan kita semua Antara lain ya sebagai contoh nih Kalau 32 juta manusia itu 32 juta orang itu ingin hidup dengan gaya cara Jakarta Maka kita butuh luas kota yang baru seluas 3 kali luas kota Jakarta Kurang lebih seperti itu Jadi dengan 32 juta orang hidup dimana pasti mereka tentu ingin bekerja ingin berpendidikan dan seterusnya Kalau butuh kota maka 3 kali luas kota Jakarta dengan gaya hidup yang sama dengan Jakarta Nah kalau ingin hidup dengan gaya seperti saudara kita di Singapura Maka kurang lebih kita butuh kota 5 kali dari kota Singapura Untuk bisa menghidupi 32 juta orang itu Kalau kita bergaya hidup seperti di Singapura kehidupan ekonominya dan seterusnya Jadi itu guys persoalan pertambahan penduduk menjadi persoalan besar kita semua Kenapa? Karena pertama butuh air Setiap orang butuh air kemudian butuh pangan Setiap orang butuh pangan bahkan 32 juta itu Pasti diperkirakan lebih dari 1 juta hektare Untuk tanaman Kalau itu sawah bentuknya maka butuhnya lebih dari 1 juta hektare Jadi kalau pernah dengar ada food estate atau pengembangan pangan Itu antara lain bagaimana menghadapi 32 juta itu Tentu saja solusinya ada banyak tidak harus hanya dengan food estate Karena tidak semua orang Indonesia makan beras Ada juga yang makan sagu dan seterusnya Namun demikian yang penting itu guys Tambah orang, tambah kebutuhan air, tambah kebutuhan pangan, tambah kebutuhan energi Padahal kita juga energi Makin lama makin dikit produksi BBMnya Gitu kan kita harus impor dan seterusnya Oleh karena itu guys kita perlu mempertimbangkan kembali Persoalan ini ya Agar penduduk Indonesia tidak terus bertambah berlipat ganda Seperti yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini Oke guys ketemu lagi di video lainnya dari podcast lingkungan Enviru Terima kasih